Mungkin saya singkat-singkat aja kali ya, kena hujan. Putit State pada dasarnya jangan dilihat apa hasilnya sekarang. Putit State itu adalah lahan-lahan cadangan yang kita coba intensifkan di beberapa daerah lain. Jangan lupa pengalian lahan, lahan potensial yang ada di Jawa itu beralih ke perumahan, beralih ke industri, beralih ke pompa bensi itu cukup banyak. Oleh karena itu cadangan-cadangan lahan kita di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Papua, di Maluku harus menjadi bagian-bagian dari strategi kita. Dan di sana Presiden mengarahkan putit State agar bisa dilakukan lebih maksimal. Dan sampai saat ini saya yang tanggung jawab putit State itu cukup bagus. Ya, yang tadinya lahan-lahan existing kita, lahan yang sudah ada, di bawah 3 ton hasilnya di Kalimantan, sekarang di atas 4 sampai 5 ton. Kan itu contohnya. Memang jangan berpikir lahan yang ada di Kalimantan itu yang gambut, yang ada payo gitu ya, agak asin, pH-nya sangat rendah. Sama dengan lahan yang di Jawa, begitu intervensi, begitu jadi. Dia membutuhkan proses, dikirimkan dolomet dulu, dolomet itu semacam tanah-tanah khusus yang bisa meredus asamnya, dolomet namanya, kapur-kapur. Nah itu, dan itu semua berproses. Sekarang itu yang kita sikapi 62 ribu hektare. Yang sekarang sudah existing jalan 47 ribu hektare. Sekarang dalam proses, nah, saya kira, oh ini langsung olah lahan langsung jadi, gak bisa. Di bawah itu banyak batang-batang kayu, akar-akar yang harus diangkat. Dan tidak masuk pada lahan rawa gambut. Bukan lahan, apa lah namanya, lahan yang memang sudah, ya tentu saja sudah bisa diproses menurut aturan-aturan yang ada. Tidak masuk pada lahan gambut. Oleh karena itu, tidak ada yang disimpangi menurut aturan yang ada. Dan masyarakat tentu yang ada di sana yang bisa dilakukan. Ada beberapa lahan yang tentu saja berhasil cukup bagus. Tapi ada lahan-lahan yang kemudian kena air. Namanya juga, ya, tempatnya seperti itu, ya. Kadang-kadang kalau hujan sedikit, dia langsung banjir, naik ke atas, ya tentu saja disitu gagal. Tapi gak seberapa. Dibandingkan 47 ribu hektare, kalau 200-300, menurut Bapak Presiden juga oke, kan. Nah itu yang kementara kita lakukan. Di Sumatera Utara bagus hasilnya, di Temenggung bagus, di Wonosobo bagus, ya. Di Sumba Tengah, di NTT bagus. Dan kelihatannya memang ini membutuhkan konsentrasi-konsentrasi untuk kita buat cadangan-cadangan lahan baru di beberapa tempat untuk mengantisipasi itu. Masalah bibit saya kira gak ada. Jadi begini, paritas bibit kita ada pada lahan yang biasa, normal, ada pada paritas bibit yang pada rawa, ada sekarang. Ada paritas ribit kita yang tinggi. Kopi kita ada yang tempat dataran rendah. Ada kopi kita dataran tinggi. Itulah perkembangan yang kita coba lakukan dengan baik. Dengan riset-riset R&B yang cukup tersedia. Dan kerjasama dengan World Bank, IRRI, dan lain-lain. Ini jalan secara global di sini. World Bank itu sangat membantu. FAO sangat membantu dengan mereka, tim-tim risetnya untuk bersama-sama kita menciptakan itu. Dan itu ke depan akan. Jadi tentu saja jangan menganggap semuanya ya seperti membalik tangan langsung bisa jadi. Tetapi bahwa cadangan-cadangan lahan untuk mengantisipasi, terus kita akan usahakan agar memang pangan yang dianggap oleh dunia, negara tropical leaders, agriculture itu Indonesia. Ini kata FAO. Kata FAO. Dan yang punya cadangan cukup bagus. Kan bantalan inflasi kita juga pangan. Saya berharap kita tetap semangat, kita tetap percaya. Tidak seperti membalik tangan, membutuhkan kebersamaan Pak Bupati lebih khusus, para gubernur harus ikut. Dan neraca pangan kita cukup normal, bahwa ada harga yang dinamis, itu tentu banyak faktor yang harus bersama-sama kita tangan.